Kembali bersama kami, Presiden Jokowi Dodo mendatangi blok rokan di kawasan Dumai, Riau, di mana ini merupakan kunjungan perdana Jokowi sejak blok migas tersebut diambil alih oleh PT. Pertamina Persero dari Chevron Pacific Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mendatangi blok rokan di kawasan Dumai, Riau, di mana ini merupakan kunjungan perdana Jokowi sejak blok migas yang semula dikelola oleh PT. Chevron Pacific Indonesia diambil alih oleh PT. Pertamina Hulu Rokan yang merupakan bagian dari subholding upstream PT. Pertamina Persero. Dalam konferensi persnya, Jokowi memerintahkan manajemen Pertamina agar target produksi minyak 400 ribu barel per hari dapat tercapai. Bahkan dirinya meyakini sumber daya manusia Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan migas serta memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengelola blok rokan. SDM, SDM kita ini mampu. Dan itu yang saya tunggu. Tadi saya menanyakan di Pertamina, produksinya naik atau turun? Dari yang dulu waktu dikelola Chevron, tidak turun-turun sekarang sudah mulai naik. Dari 158 ribu barel per hari menjadi 166 ribu barel per hari. Tadi target yang tadi saya sampaikan, 400 ribu barel per hari. 400 ribu. Dari 156, 158 ribu menuju ke 400. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi tadi sudah saya sampaikan. Ini target. Adapun Jokowi menilai bahwa Pertamina memiliki peran penting dalam meningkatkan lifting minyak nasional karena memproduksi 70 persen minyak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dirinya meminta agar nantinya pengelolaan yang telah dilakukan di blok rokan juga dapat diterapkan di blok mahaka. Tim Liputan IDX Channel Tim Lipan 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 IDX Channel